Intro Target dari kegiatan ini seperti apa? Dari Lomba Video Kreatif ini Untuk tetap menjaga Papua di dalam NKRI Baik, terima kasih pertanyaan mohon izin kemana Pak, izin menjawab NKRI Jadi kita tutuskan dulu Papua itu Indonesia Pak Siap Jadi tidak ada bagaimana Papua di Indonesia Tidak, Papua itu Indonesia Jadi kita membuat suatu perlombaan video kreatif Untuk menggali potensi-potensi yang ada Yang dikenal cuma Raja Empat Sedangkan di daerah Lapaku dan Mamta Masih banyak potensi-potensi wilayah Yang harus diangkat dan dikenal oleh download Bahkan lebih, ibar kata lebih tradisional Lebih aktif dan lebih bagus dan lebih alami Karena belum terjama Di sini mungkin kita membentuk bagaimana membuat video itu Untuk mengenalkan dan melihat pengembangan Dari ekonomi kreatifnya Karena untuk membuat Papua maju adalah Dari segi bawah dulu, dari segi mamah-mamah Papua Yang MKPN dibuat oleh Koren juga Dan sekarang kita timbulkan bagaimana potensi pariwisata Ekonomi kreatif yang ada Jadi dalam bentuk video Jadi sekarang orang dalam media sosial Tidak mau lagi membaca koran Atau membaca majalah Semua bersifat video Atau lebih dikenal dengan content kreator atau tiktok Di situ, Papua ada Jadi apakah ini ada kalangan-kalangan tertentu Misalnya umum atau mahasiswa Ada klasifikasi tidak untuk kalangan Baik di sini kita untuk Nanti dijawabkan tentang klasifikasi Di sini bersifat umum Baik tiap pelajar maupun mahasiswa Itu silakan Bapakun yang sudah bekerja pun silakan Yang pentingnya kita tergabung dalam panitia Atau dalam Juni Itu boleh mengikuti Demikian Terima kasih Bawar tawar boleh Bawar tawar boleh Bawar tawar boleh Alih dia kan Gak apa-apa Nanti-nanti saing dengan yang lain Tapi nanti kalau kamu Tengaja ada saran Nanti kamu melihat Andi-nanti yang ada Silakan dari panitia disarankan saya Tapi yang sudah ada Hadiah dalam Dua bagian itu bukan Orangnya Tapi wilayah Lokusnya Tempat dia Mengeksplore Pariwisata Maupun ekonomi kreatifnya Jadi Wilayah yang Manta ini kan Sampai Membramuraya nih Mulai dari Jayapura Kerong Obaten Sarmi Membramuraya Wilayah Korep saya Tapi kalau dia dari terus Terus kan bisa Kearah Yawasana Namun Karena Korep saya ini Hanya sampai Membramuraya Dia tidak tebus Terus ke Yafen Okonoropen Naik di agar rumah pagu Jadi Yang bisa main Spor Ekonomi kreatif Pariwisata Pembangunan Fisik Di wilayah Jayapura Yang Menter Sampai Yawki Menduga Nah itu Hati-hati yang besar Itu hanya Bukan Orangnya Koren 172 kan Teritorialnya kan Berlas Deput Kodim tadi 4 4 Kodim Kerong Sampai Dan Kira-kira Akomodasinya Gimana Apakah dari Koren Sendiri Aku akan Menang Bantu Sob Kalau Bahasa Bataknya Selawih Jalau Selamat Jadi Intinya Hadiah Saya berikan Ini Kalau Disampaikan Sama teman Dari Youtuber Ini cukup Besar Ini cukup Besar Hadiah Ini Ini bisa Dikkat Nasional Tapi Gak Apa Karena Saya tahu Ini Untuk Biaya Makanya Saya Buat Hadiah Pertama Untuk Logos Yang Di Atas Tudia 15 Juta Sekaligus Untuk Transport Silahkan Kita Masing-masing Udah-udah Menang Biar Bisa BM Oke Biar Balik modal Biar 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 Tadi Ibu Rilya Pertanyaan Mungkin Soal Termis Misalnya Ada Peserta Yang Beli KTP Kakak Bo Tapi Dia Bikin Konten Dia Masiswa Dan Bikin Konten Di Jayapura Itu Gimana Ini Persoalan Hadiah Ini Hadiah Bisa Bapak Gue Dengar Di Jayapura Bidah Itu Gimana Tua Pak Tujuh 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 Boleh 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 Tadi Saya yang Menstipulkan Peradaan diri Supaya Dan Ini Bisa Mengekspor Masyarakat Yang ada Di Ulaya Bina Untuk Berikut Meramaikan Ini Berpartisipasi Syukur Bisa Menang Jadi Bisa Ya Kalau Kalau Satu Orang Piki Dua Konten Bisa 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 Satu Aja Bisa Kami Menjawab Untuk Satu Orang Sesuai Dengan Temanya Silahkan Jadi Yang Ikuti Dua Tempat Sesuai Dengan Temanya Tidak Masalah Mau Bijin Lima Tidak Masalah Lebih Bagus Demikian Oke Selamat Siap Selamat 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 Komendan Komendan Komendari Yang Saya Memahinkan Masalah Perwakilan Dewan Juri Dan Ada Sondara Michael Juga Sebagai Panikian Juga Mungkin Saya Cuma Menempatkan Jenderal Terkait Tadi Pertanyaan Mbak Riri Terkait Bagaimana Teknis Penilaian Pada Saat Saya Punya KTP Misalnya Di Lapago Terus Saya Mulia Sekarang Di Jekura Jokong Terus Objek yang saya mau ambil itu di kota sedangkan KTP saya, KTP Lapa nah, tadi diskusi dengan teman-teman panitia semua yang menjadikan jalan adalah selain KTP, RKD Pak Kuman dan bilang, adalah fokusnya di daerah manfaat objek wisata, destinasi dan itu seperti itu yang tadi saya mau sampaikan juga yang tadi dari Bapak Kabin dari pariwisata terkait potensi disini ada tema potensi pariwisata mungkin yang nanti diangkat itu wisata yang sudah ada gapapa juga, tapi mungkin ada potensi lain yang mungkin orang tetap itu yang mungkin akan menjadi fokus karena penilaiannya akan dingin potensi yang sudah adakah wisata yang sudah adakah yang masih ada potensi yang mungkin belum terpublish terus kaitannya dengan ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor ekonomi kreatif salah satunya kria dari kategori kria itu mama-mama punya novel ukiran ada seni pertunjukan seni pertunjukan itu masuk ada tari ada musik ada seni rupa itu menjadi fokus dari ekonomi kreatif itu sendiri sampai film itu juga menjadi fokus jadi ini yang bisa menjadi dalam 94 detik adalah tantangan bagaimana teman-teman memponserkan video itu mengikuti tema yang sudah diberikan kalau pembangunan izin kemana kemarin bilang kalau ya pembangunannya baik fisik dan non-fisik fisik mungkin sudah ada kalau non-fisik mungkin manusia jadi itu hal-hal yang mungkin peserta harus jeli melihat tema karena kadang dia merasa secara teknis dia sudah mengikuti aturannya cahayanya bagus mengambilannya bagus tapi temanya esensi dia tidak dapat itu izin kemana Bapak Ibu dan tanggungan dan semua itu yang bisa saya coba beri apa-apa untuk kalian terima kasih baik nanti juga tolong ditudahkan ya panitia saya minta misalkan formulir formulir juga dia isi gak perlu dia datang bisa di email bisa foto whatsapp nanti yang gak ada sinyal misalkan darah-darah di tempat lain cari ubiku yang lagi di cross itulah peran dandim saya minta yang ada darah bantu yang ada ubiku mungkin yang ada sinyal dibantu mereka atau kirimkannya jadi daftar juga gak perlu disini kemudian tapi kalau dia mau datang silahkan cari tempat kalian melakukan technical meeting nanti technical meeting di tanggal 29 30 30 di tanggal 30 September ada technical meeting bagi yang sudah berdaftar makanya dari sekarang setelah promosi ini sudah bisa buat kontennya tinggal nanti saat technical meeting dirapikan di tinggannya atau penambahan yang lain ini tantangan besar karena cuma 90 pas detik ini tantangan yang buat saya jadi saya punya prinsip ikan cepat ikan gabus ya kan cepat dia terlebih bagus jangan ikan cepat ikan lele udah lambat bertile-tele jadi mincelele nah itu prinsipnya oke ada lagi yang saya mau tanyakan disini apakah yang sudah dipublish atau belum yang pertama yang kedua isinya itu apakah berbentuk video saja misalnya pariwisata tentang sebuah pariwisata hanya video tentang pemandangan saja atau situasi terjadi demikian di tempat tersebut ataukah terdapat semacam komentar-komentar singkat yang menjelaskan tentang obyek pariwisata tersebut kemudian apakah disitu juga diizinkan untuk ada semacam musik misalnya pariwisata supaya enak didengar begitu untuk pendaftaran seperti orang saya tambahkan sedikit akan sangat mudah setelah prinsip versinya akan ada link yang kita bagikan jadi cukup deep link dan bisa langsung mendaftar dan pendaftarannya seperti orang pemerintah sangat mudah kemudian terkait yang ditanyakan ini kan 94 titik berarti jadi sekreatif mungkin yang pas di video video kan bukan gambar bukan gambar yang dibikin slide tapi video yang bergerak kalau narasinya dibuat sebagus mungkin sehindar mungkin mau itu ada komentar tapi kalau dalam 94 titik saya pikir kemampuan untuk mendeskripsikan sesuatu dalam 94 titik menjadi berarti itu yang menjadi putih jadi mau ada narasinya nanti semua kesentuan dan syarat akan kita upload di website korek jadi tentu kalau mau pakai musik kan ada copyright dan lain sebagainya jadi itu semua setelah peserta mendaftar makanya penting kita laksanakan tahapan tipikal penting supaya semuanya tahu supaya hasil konten yang diciptakan bukan malah bikin blunder atau bikin masalah baru jadi sekali lagi linknya akan kita sebar dan terkait teknis peserta akan tahu apa sih yang boleh boleh pakai watermark atau tidak editingnya bagi apa semua akan dijelaskan pada tahapan jadi proses sekarang ini kita permuda untuk sebanyak mobil mendaftar teman-teman mendaftar malah kita pikirkan dengan bantuan dandir dan dim ketika mengumpulkan misalnya teman-teman kalau uploadnya susah kirim aja presis lewat odin untuk nanti dibawa ke politik mereka sudah terdaftar offline juga teman-teman yang akses internet seperti itu apakah yang sudah dipublish atau belum harus original karena ini harus original dan belum pernah dipublish sama sekali jadi tentu yang menjadi juri ini sudah punya pengarapan jadi yang pasti yang original belum pernah dipublish karena yang terbaik itulah yang kalau kita sudah pernah dipublish dan dipakai orang kan ngapain di kejombat adiannya bisa juga jadi harus dibuat 94 titik yang berarti terima kasih oke terakhir terakhir apa ini untuk klasifikasi juaranya cuma satu video saja maksudnya cuma satu atau satu dua tiga terus untuk pendaftarannya kira-kira sampai terima kasih jawab baik untuk apa jawabannya selesai di klasifikasi video sesuai dengan tema jadi temanya ada berapa ada dua dari subtema itu ada sekitar 17 silahkan dipilih dan jadi semuanya nanti dijelaskan jadi begini untuk memang tanggal 30 tapi nanti bisa di klik di website kami semua sudah kami siapkan baik formulir maupun persyaratannya dan berbuat apa seperti itu Pak jadi kategori sudah ada dan disiapkan dari dua tema dan satu tema itu ada sub berapa kriteria seperti itu bukan satu untuk hadiah juara satu juara dua juara tiga untuk di mamta juara satu juara tiga untuk daerah lapago seperti itu mungkin mungkin nanti setiap peserta yang mendaftar juga akan mendapatkan sertifikat jadi setiap yang mendaftar pasti juga akan ada sertifikat tadi sudah jelas hadiahnya akan mungkin ke depan saya beberapa kali dengan Bapak Jenderal ini kan tahu bahwa mungkin semangat untuk anak-anak muda kita dapat berpikir bahwa ini kan akan banyak animo yang belum mendaftar selain juara satu dua tiga ke depan siapa tahu mungkin kita bisa bikin best best videografir best koreografir ya apa jadi selain juara satu dua tiga ke depan kalau banyak animo yang kita mau buka ini sekali lagi kan bagaimana mau melihat bukan hanya menceritakan tentang potensi parwisata dan perkembangan pembangunan tapi juga menjadi wadah untuk anak-anak muda kita yang sudah banyak berkreasi ini bisa menceritakan jadi istilahnya marian anak Papua bercerita sendiri tentang Papua dan ceritanya yang positif dan yang sudah terbangun jadi ini ke depan jadi kita mau minta itu panggilan teman-teman memang sebanyak mungkin bahkan influencer untuk bisa disebab sehingga banyak konten kreator dari para mereka yang tiktok tidak jelas tidak dapat duit dan dengan ini kita dapat duit terima kasih